Pemirsa petugas dari unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polresta Bandung mengungkap kasus perdagangan sejumlah spesies burung langka yang dilindungi di kawasan Balendah, Kabupaten Bandung. Puluhan burung cantik berharga jutaan rupiah tersebut berhasil diamankan dari seorang tersangka. Untuk selanjutnya diserahkan pada BKSDA Jawa Barat dan akan direhabilitasi di Lembang, Pak Su. Dua ekor burung kakak tua jambul kuning, dua ekor burung nuribayan, satu ekor burung kasturi kepala hitam, serta 35 ekor burung kakak tua tanimbar milik salah seorang pria berinisial IS, 31 tahun warga kampung Sukajadi, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Burung-burung cantik yang dilindungi ini disembunyikan di sebuah lahan kosong yang tidak terjangkau oleh warga. Karena burung-burung yang diperjualkan IS merupakan spesies satwa langka yang dilindungi, IS pun kini terpaksa harus berurusan dengan petugas kepolisian dari unit tindak pidana tertentu Satuan Research dan Kriminal Polresta Bandung. Kegiatan pres rilis juga disaksikan langsung oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dan Kepala Dokter Hewan dari Lembang, Pak Su. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Polkus Warawibowo, pengungkapan kasus perdagangan satwa yang dilindungi ini merupakan hasil laporan dari warga yang mendapati adanya transaksi di media sosial. Dari pengakuan tersangka, ia mendapat burung-burung tersebut dari seseorang yang berada di salah satu kota di Jawa Timur melalui media sosial. Dengan harga beli Rp850.000 hingga Rp1.000.000 per ekor sebelum akhirnya dijual kembali dengan sistem COD dengan harga Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000 per ekornya. Ungkap kasus perdagangan satwa langkah yang dilindungi. Jadi berawal dari informasi warga masyarakat bahwa ada pedagang ilegal untuk binatang-binatang yang dilindungi. Berdasarkan informasi ini, kemudian petugas dari Polestar Bandung melaksanakan kegiatan penyelidikan dan didapatkan interaksi dengan tersangka kemudian dilakukan pendalaman dan pada saat dilakukan penyelidikan maka bisa ditamankan tersangka inisial ES. Selanjutnya puluhan burung berbagai spesies dilindungi ini diserahkan pihak Polresta Bandung kepada BKSDA Jawa Barat dan akan direhabilitasi di Lembang Park Zoo untuk mengembalikan sifat liarnya. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka IS akan diganjar Pasal 40 Junto 21 KUH Pidana dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda senilai Rp100 juta. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.